Kalau bawa semurai itu yang dibunderan. Aksi geng motor yang menyerang brutal seorang warga kota Tasik Malaya, Jawa Barat, pada Minggu 10 Februari 2024, dini hari kian meresahkan. Aksi tersebut terjadi di jalan Kiai Haji Zainal Mustafa pada Yungan, kecewatan Cihide. Satu orang warga yang tengah berpatroli melaksanakan ronda bala mengalami luka semula jahitan akibat kebrutalan begundal jalanan tersebut. Terlihat di video yang beredar, gerombolan bermotor tersebut menyerang warga sejarah membabi buta dengan menggunakan batu dan tongkat baseball. Kejadian geng motor serang warga kota Tasik Malaya bermula saat korban yang sedang ronda malam hendak membeli rokok ke Indomaret, sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Namun begitu sampai ke Indomaret dan belum juga beli rokok, datang gerombolan bermotor sambil mengeber-geber kenal pot pising. Bawa batu, bawa tongkat, bawa baseball. Kalau kan luka di mana saja kan? Kebetulan luka di sini hampir mungkin setahu saya soalnya lama kan. Sembilan jahitan mungkin terus memar-memar di sini sakit-sakit itu karena kena batu. Akhirnya ditimpuk itu? Ditimpuk, langsung segini lah, gak jauh ditimpuknya juga. Melihat korban dan teman-temannya yang sedang meronda diserang begundal jalanan, warga yang sedang nongkruk di depan Indomaret melakukan perlawanan. Warga yang berada di Indomaret jalan geng Haji Mustafa menyerang geng motor dengan melempari kursi. Namun karena kalah jumlah, warga pun berhamburan lari masuk ke dalam Indomaret. Warga mengaku sangat resah dengan ulang gerombolan geng motor itu karena sudah mengganggu. Kalau dilihat dari video yang viral itu sempat ada perlawanan kan dari warga? Iya, betul ada perlawanan karena meresahkan. Ada teriakan apa gitu kan waktu nyerang? Belum tahu, sini-sini katanya, sop anjing. Sudah laporan ke polisi kan? Sudah laporan, lalu proses. Kan kalau waktu kejadian itu, mereka memang motornya kelihatan geng motor atau seperti apa? Pas pertama sih, enggak. Cuma kelihatannya itu pakai masker. Sudah kayaknya niat gitu. Pakai masker, full masker semua. Motor juga rapi gitu. Kelihatan sama kan ada yang bawa semurai? Kalau bawa semurai itu yang dibuneran. Tiap pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polresa Sikmalaya Kota dan berharap para pelaku segera tertangkap. Sementara itu, Kasi Humas Polresa Sikmalaya Kota Ibda Cajang Kurniawan membenarkan aksi geng motor menyerang warga di jalan Kiai Haji Zainal Bustofa. Apib Harapan Rakyat Sikmalaya Terima kasih. Terima kasih.